Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Diri Cari Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di studio podcast One Day, One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dan kali ini telah hadir bersama kita seorang inovator yang sangat luar biasa dari Provinsi Jambi yakni Bapak Gustin Wahyudi, SSTPMM dari Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi iya, mari kita sapa beliau yang kali ini telah hadir di studio podcast kami Selamat sore Pak Justin Selamat sore Bu Iya Ini Pak Gustin ini luar biasa sekali ya kehormatan yang sangat luar biasa dari kami Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan atas kehadirannya Bapak di sini telah menyempatkan waktunya Pak ya, jauh-jauh dari Provinsi Jambi untuk hadir di studio Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Baik Pak Gustin ini sangat luar biasa sekali ya kita dari Balitbangda sangat luar biasa untuk menyambut rombongan nih dari Provinsi Jambi khususnya Balitbangda apa sih maksud kedatangan Bapak nih jauh-jauh dari Jambi ke Provinsi Sumatera Selatan Baik, terima kasih Bu Mungkin pertama-tama ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya Agustin Wahyudi, SSTPMM pada saat ini saya merupakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi jadi terkait tadi dengan pertanyaan dari moderator apa maksud dan tujuan kami untuk datang ke Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan tentunya maksud dan tujuan kami untuk datang disini itu yang pertama adalah pengen belajar pengen belajar karena apa ya mungkin seluruh Indonesia masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan inovasi itu udah tahu kalau kalau kita bicara inovasi itu juaranya itu ya Sumsel kenapa saya bilang begitu karena saya melihat data dari Ajang Innovative Government Award atau IGA yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Malwi BSKDN itu empat tahun berturut-turut Provinsi Sumsel itu enggak pernah lepas dari yang terbaik Alhamdulillah iya nah terkait dengan itulah makanya kami saya itu membawa rombongan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi gunanya untuk belajar belajar dan Alhamdulillah tadi udah diterima langsung oleh Pak Kaban dan setelah seluruh jajaran yang terkait kami juga sudah mendengarkan tadi pemaparan dan juga strategi-strategi yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di Balit Bangda Provinsi Sumsel terkait dengan pelaksanaan Ajang IGA sendiri dan Alhamdulillah aku memang banyak sekali hal-hal baru yang selama ini kami di Tanjung Jabung Timur itu enggak tahu atau belum tahu akan ilmu itu dan dan itu diberikan oleh kawan-kawan di Balit Bangda Provinsi Sumatera Selatan pada siang sampai dengan sore hari ini baik luar biasa sekali ya Pak Gustin ya berada di tempat yang tepat dan kami sangat tersanjung atas kedatangan Bapak di Provinsi Sumatera Selatan nah terus Pak gimana nih tanggapan Bapak terhadap pelaksanaan IGA yang ada di Provinsi Sumatera Selatan kalau saya menilai itu sudah sangat luar biasa ya sangat luar biasanya dalam artian kawan-kawan di sini di Sumatera Selatan pelaksanaan inovasinya itu bukan hanya sekedar di atas kertas atau hanya pemenuhan administrasi saja tidak tapi mereka memang di sini sudah mengaplikasikan semua inovasi-inovasi yang disampai itu ke dalam suatu bentuk program dan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat dan menurut saya ini mungkin penilaian atau nilai tambah yang diberikan oleh pihak penyelenggara IGA dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang tidak ragu-ragu untuk menetapkan Provinsi Sumatera Selatan itu sebagai yang terbaik karena tadi dari siang sampai dengan sore itu kami sudah berdiskusi berdiskusi memang apa yang mereka sampaikan di sini rekan-rekan sampaikan di sini itu memang semuanya mereka terapkan semua dan rata-rata pelaksanaan kegiatan inovasi itu memang menyentuh langsung dengan kesejahteraan masyarakat kebutuhan masyarakat dan hal-hal yang tentunya mendukung visi dan misi dari kepala daerah itu sendiri lama ini Pak Gubernur dan Pak Gubernur itu mungkin yang harus kami pelajari terus-menerus mungkin tidak bisa dalam waktu setahun-dua tahun tidak karena ini memang kegiatan ini dilakukan oleh rekan-rekan di sini sudah dalam waktu rutinitas yang cukup lama dan tentunya sudah teruji pelaksanaannya dan juga mereka punya teamwork yang kuat dalam pelaksanaan ini jadi tidak melulu-lulu membebankan kegiatan ini pada satu bidang saja yang tidak semua dari pegawai negeri sipil baik itu pejabat struktural fungsional maupun karyawan-karyawan yang lain itu semuanya terlibat langsung dalam menyusatkan kegiatan IGN baik luar biasa Pak ya satu ilmu didapatkan bahwasannya suatu kegiatan ataupun suatu award itu tidak bisa digapai dengan sendiri Pak karena kita memang harus ada tim yang solid kemudian kita juga harus lintas OPD juga Pak karena kan tidak mungkin hanya Balik Bangda yang mengerjakan itu jadi semua OPD terlibat dalam hal Innovation Government Award ini dan juga kita juga tidak tidak apa Pak tidak hanya menunggu Pak ya karena harus jemput bola tetap kita dampingin dan kemudian mungkin mereka juga berkonsultasi dengan kita apa sih masalahnya dan semuanya bisa kita selesaikan dengan bermusyawarah seperti itu Pak baik Pak ya itu untuk pelaksanaan IGA di Provinsi Sumatera Selatan dan salah satunya Pak podcast ini Pak menjadi suatu inovasi yang sampai saat ini tetap berjalan karena apapun inovasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan akan kita podcastkan karena dengan podcast ini maka inovasi-inovasi itu tidak hanya berada di dalam laci seperti itu Pak ya karena seperti diketahui selama ini kan apapun bentuknya jenis penelitian terkadang agak sulit untuk dikeluarkan ya Pak ya jadi dalam dengan inovasi podcast bisa kita masyarakat waspun dan sahabat-sahabat inovasi di rumah bisa segera mengetahui ada inovasi apa sih di Provinsi Sumatera Selatan baik Pak untuk harapan Bapak nih setelah mempelajari ya karena termasuk cukup lama tadi Pak ya bincang-bincang dengan Bapak Kabar dan juga tim-tim S1 3 kita di Balitbangda Pak ya mungkin yang pertama-tama Bu saya mengucapkan terima kasih dan tersanjung ya karena Pak sudah diundang ke acara podcast ini merupakan salah satu inovasi dari Balitbangda Sumsel dan saya yakin tidak semua Kepala Balitbangda di Indonesia ini pernah duduk disini iya betul sekali Pak pernah duduk disini dan Alhamdulillah ya saya dapat kesempatan gitu kan dapat kesempatan untuk duduk disini dan menyampaikan apa yang sudah saya dapat disini apa yang tadi kami bicarakan cukup lama gitu dan tentunya harapan saya Bu apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kaban dan tim itu kami berusaha ya kalau gak bisa 100% ya minimal 75% mereplikasi gitu kan apa-apa saja kira-kira hal-hal yang mungkin untuk kami laksanakan disitu karena mungkin gak semuanya bisa kami laksanakan karena mungkin ya ada hal-hal atau perbedaan-perbedaan mungkin karakteristik yang tidak sama antara Pemprov Sumsel dan juga Kabupaten Tenggit Timur tapi kami yakin apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kaban dan tim itu sudah sangat luar biasa dan kami sudah bisa menangkap dan mengambil suatu kesimpulan apa-apa saja kira-kira yang menjadi oleh-oleh bagi kami untuk kami bawa ke Kabupaten Tenggit Timur dan tentunya kami berharap kami juga bisa kedepannya ya mengikuti jejak kawan-kawan di Balit Bangdah Sumsel ini ya bisa eksis gitu kan melaksanakan dan punya banyak inovasi jadi inovasi kalau saya lihat di Sumsel ini inovasi itu bukan lagi hal yang yang luar biasa itu sudah menjadi kebutuhan kebutuhan sudah menjadi kebutuhan dan yang paling penting inovasi di sini saya lihat juga sudah menjadi suatu kebanggaan bagi masing-masing perangkat daerah ya karena ini sudah menjadi tolok ukur dari indikator kinerja utama dari kepala daerah betul sekali Pak Gustin ya karena setiap masalah itu merupakan peluang adanya inovasi seperti itu Pak ini luar biasa sekali Pak ya sangat tersanjung nih Balut Bangda Provinsi Sumatera Selatan atas hadiran Bapak Gustin juga di Balut Bangda dan kami nantikan juga ya kepala-kepala badan penelitian dan pengembangan daerah di provinsi lainnya juga nih boleh nih untuk datang ke Provinsi Sumatera Selatan kita bicara inovasi kan harus ditempat rajanya iya sudah sangat tepat sekali Pak ya dan kami juga sebenarnya juga belajar dari provinsi-provinsi lain Pak karena dari mereka kita mulai di Provinsi Sumatera Selatan dan kami yakin Provinsi Jambi pun pasti bisa seperti itu Pak jadi merusaha untuk terus lebih baik berbenah lagi iya baik ini terima kasih banyak loh Pak Gustin atas kehadirannya di Balut Bangda Provinsi Sumatera Selatan khususnya telah ada hadir di podcast One Day One Innovation nya Balut Bangda Provinsi Sumatera Selatan saya terima kasih banyak baik Pak Gustin mungkin ada harapan ataupun terima kasih ingin Bapak sampaikan kepada sahabat inovasi ini Pak ya mungkin yang pertama saya nanti mengucapkan ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Badan Lidbang Provinsi Sumatera kepada Evo Sekban kepada seluruh jajarannya gitu kan yang dari awal komunikasi keretangan kami itu sudah menyambut dengan tangan terbuka artinya ya ya kalau bisa kita analogikan ya kami ini apalah kalau di bidang di bidang inovasi tapi nyatanya kawan-kawan disini tetap dengan tangan terbuka menerima kami dan mau berbagi ilmu itu saya rasa yang perlu digarisbawahi gitu kan ya kami mengucapkan terima kasih banyak terus juga diberi lagi kesempatan untuk berbicara di podcast ini itu suatu pastinya suatu kebanggaan bagi saya kebanggaan juga bagi institusi kami baik Bang Daku Pak Kepala Badan Jambutimu pernah loh kami berbicara disini dan ini menjadi suatu tentunya pemicu bagaimana semangat penyempat bagaimana kami lagi juga bisa melakukan hal yang sama seperti kawan-kawan disini iya kami tunggu Provinsi Jambi untuk mengejar lagi iganya Pak ya baik kami juga ucapkan terima kasih tak terhingga untuk Balid Bangda Kabupaten Jabung Timur Provinsi Jambi khususnya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Pak ya atas kehadirannya di podcast kami dan kami tunggu kedatangan berikutnya Pak ya untuk mengajak tim-tim yang lain juga nih Pak ya baik dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadiran di podcast One Day One Innovation kami tunggu untuk selanjutnya Pak insya Allah amin baik sampai inovasi untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast kami di One Day One Innovation dan kami tunggu juga like serta subscribe-nya demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan tidak lupa kita masih punya jurus 4S setiap orang adalah inovator setiap masalah peluang inovasi setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya jumpa lagi pada podcast selanjutnya salam inovasi selamat menikmati selamat menikmati